selamat menikmati 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 Banyak bakteri atau virus Yang akan masuk ke tubuh Seperti itu Terus contoh lagi Kalau Jamur atau ragi Nah itu kita akan sangkut Outkan ke bakteri baik ya teman-teman Contoh Siapa disini yang masih ingat Makanan atau minuman Minuman dulu deh ya Yang mengandung bakteri baik Siapa yang masih ingat Oke Ya betul Yogurt Salah satu contohnya yogurt ya Siapa sih yang gak tau yogurt itu seperti apa sih bu Nah mungkin teman-teman Gak tau nih Minuman itu disebut yogurt Contoh yang paling gampang itu Yakult Siapa disini yang sering minum yakult Yakult itu bagus untuk tubuh ya Kan ada lagunya ya Cintai ususmu Minum yakult tiap hari Nah Di akult itu Banyak probiotik Bakteri baik untuk tubuh Dia menjaga pencernaan kita Sistem pencernaan kita Ada lambung Ada usus Semua dilindungi Dari bakteri-bakteri jahat Dan dilindungi dari Virus-virus jahat Yang akan menyerang tubuh Contohnya seperti itu Terus Apalagi nih Contoh minuman yang mengandung Bakteri baik Nah kefir Betul Kefir itu apa sih bu Bedanya dengan yogurt Bedanya itu Dia bahan bakunya sama Teman-teman Hanya saja kefir ini Lebih Kental Kalau yogurt Lebih agak cair Nah Sama-sama bagus untuk tubuhnya Itu untuk menjaga Terutama sistem pencernaan ya Terus Contoh yang Bakteri baik Tapi dia Menghasilkan jamur Dan menggunakan ragi Contohnya apa yuk Ya betul Tempe Tempe itu kan kemarin Kita udah ke pabrik tempe ya Teman-teman ya Kan Bahan bakunya dicampur lagi Didiamkan Setelah itu Dia Menguarkan jamur Yang putih-putih di tempe itu Yang kita makan Nah Itu Tempe itu salah satu Protein dari tumbuhan Yang paling tinggi Dan itu bagus Untuk tubuh kita Apalagi Kalau Diolahnya itu dengan baik Tidak masalah sih Tempe itu digoreng Jadi tempe goreng Tapi Dia akan Proteinnya Akan tidak rusak Kalau mungkin Direbus Dikukus Sebentar saja Diolahnya sebentar saja Itu jauh lebih berkhasiat ya Teman-teman ya Terus Siapa lagi Di sini Yang sering Mungkin Makan Tape Tape juga macam-macam ya Ada tape singkong Ada tape ketan Itu juga kan Melalui proses Fermentasi Dan rata-rata Makanan yang melalui Proses fermentasi Itu Kebanyakan ya Walaupun tidak semua Itu baik untuk tubuh Selama Proses fermentasinya itu Menghasilkan Probiotik Atau bakteri baik Itu bagus untuk tubuh kita Insya Allah ya Teman-teman ya Tadi sudah ada tempe Sudah ada Sudah ada Yogurt Sudah ada kefir Sudah ada tape Ada lagi yang mau ngasih contoh? Ah Ya betul Roti Roti itu juga diberi ragi Teman-teman Kayak donat Kayak roti-roti yang mengembang-mengembang Itu Yang empuk-empuk itu Itu Rata-rata Menggunakan Ragi Dibantu ragi Proses pembuatannya Dan itu baik Untuk tubuh Terus Nasi sama kecap Atau nasi tempe sama kecap Siapa disini yang sering makan Pakai kecap Itu juga Banyak mengandung bakteri baik ya Itu melalui Proses fermentasi juga Nah Dari sini Teman-teman Sudah Hampir semua Ibu yakin sekali Sudah Banyak sekali Yang sudah tahu Contoh-contoh Makanan apa saja Dan minuman apa saja Yang Mengandung bakteri baik ya Yang bagus untuk tubuh Nah Tapi pastikan Walaupun itu semua mengandung Bakteri baik Kita mengkonsumsinya Kita Meminumnya Atau Memakannya Tidak berlebihan Karena sesuatu yang berlebihan Itu tidak baik untuk tubuh Contoh deh Paling gampang Jadi sesuai dengan kebutuhan ya Teman-teman Kalau kita kebanyakan makan Minumnya kopi Atau yogurt Apa yang terjadi Kalau kita berlebihan Kan rasanya manis-manis asam ya Teman-teman Yang ada kita bisa Kalau berlebihan Langsung minum beberapa botol Kita bisa mules Iya enggak Betul tidak Bagus enggak dampaknya Kalau sudah mules Enggak enak Perut rasanya enggak nyaman Bisa jadi kita sering BAB atau diare Kalau berlebihan Begitu juga Kalau misalnya Kita berlebihan Mengkonsumsi Roti misalnya Saking suka banget sama roti Makan roti yang banyak Yang ada apa Kita kekenyangan Kalau terlalu over Dan di roti itu kan banyak Enggak cuma Probiotik aja Atau bakteri baik aja Yang di dalamnya Tapi ada gula Ada macam-macam Kalau berlebihan Kita bisa kena penyakit-penyakit juga Kalau ada kebanyakan gula Kayak kecap juga Ada gulanya Kita bisa diabetes Bisa kena penyakit juga Jadi Pastikan Makan Makanan yang halal Yang bergizi Yang baik untuk tubuh Yang banyak mengandung Bakteri baik Tapi Dikonsumsi Sesuai dengan kebutuhan tubuh Tidak berlebihan Karena kalau berlebihan Itu tidak baik juga Buat tubuh kita Bisa menyebabkan diare Bisa menyebabkan mules Kekenyangan Kalau sudah kekenyangan Otomatis jadi males Males ngapa-ngapain Males belajar Males beraktivitas Males ibadah Semua tidak baik Ya teman-teman ya Ibu harap Dari sini Teman-teman udah paham Kalau ada yang gak paham Nanti Kita online Online sebelum Pulang Sebelum diakhiri Setelah hasil karya ini Kan nanti kita akan online lagi Bisa dipertanyakan ke ibu ya Nah dari sini Silahkan dikerjakan Tugasnya Dibukasi waktu 1 jam Nanti kita akan online lagi 15 menit Untuk recoling Nah dan kita salam Salam penutup Pastikan Jika ada yang mau bertanya Silahkan bertanya Pada saat kita sudah online lagi ya teman-teman Pastikan teman-teman Mengerjakan Tugasnya dengan fokus Mandiri Boleh Tanya ke orang tua Tapi pastikan Dikerjakan secara sendiri Menggunakan Alat dan bahan Sesuai dengan kebutuhan Dan fungsinya ya teman-teman ya Terus Pastikan juga Usahakan pekerjaannya Tuntas ya Nah ibu mu'ahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Kedabar Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih.